Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ini ada uang 100 ribu Di dalam uang lembaran ini ada dua sisi Sisi yang pertama adalah gambar proklamator Dan sisi yang kedua adalah gambar penari Apabila kita bertransaksi Dengan uang ini Dan kedua sisi ini Kedua gambar ini ada Maka uang ini punya nilai Punya nilai jual Tetapi ketika kita mengganggu uang ini Hanya gambar proklamatornya saja Tetapi gambar penarinya kosong Maka dipastikan Uang ini tidak ada harga Tidak ada nilainya Dibikian juga kita sebagai muslim Allah mengisyaratkan dalam Ayat-ayat Al-Quran Hampir mayoritas Dimana ada kalimat iman Disitu ada kalimat Amal soleh Artinya apa? Ketika kita punya iman Dengan ketulusan hati Kita solat Kita song Ingat Ada sisi mata uang yang lain Agar kita punya nilai di hadapan Allah Dan di hadapan manusia Yaitu amal soleh Sempurnakan ibadah solat kita Puasa kita Dengan amal soleh kita Memberikan kebermanfaatan diri Memberikan nilai kebaikan Di alam sekitar Kepada keluarga Kepada hadai tolan Sarak pamili Kepada tetangga dan alam sekitar Sebagai bentuk Keimanan kita Yaitu Menebarkan kebaikan Dan kebermanfaatan Andaikan kita Hanya solat Itu bagus Tetapi maaf Ketika kita tidak Memberikan nilai-nilai kebermanfaatan diri Bahkan kita menjadi Troublemaker Apakah solat kita diterima atau tidak Bukankah Allah Menyampaikan lah Hadid kursi Di antaranya seperti itu Aku menerima ibadah Solat hambaku Yaitu Mereka yang setelah solat Dia tawadu Yang setelah solat Dia tidak memanjangkan lidahnya Untuk penjatuhkan orang lain Yang setelah solatnya Dia memberikan kasih sayang Kepada mereka yang terkena musibah Kepada anak yatim Pakir miskin Tetangga-tetangga yang miskin Yang membutuhkan pertolongan Ini akan diterima ibadah solatnya Demikian juga puasa Puasa yang kita laksanakan Sebagai bentuk imanan kita Tapi setelah itu Puasa bisa diterima Pahalanya ketika apa Ketika lidah kita ini Tidak kita pakai untuk menyakiti Ketika lidah kita ini Bisa membuat orang lain nyaman Dan ketika berpuasa Kita mendebarkan kebaikan Itulah Belajar dari dua Sisi mata uang Iman dan amal soleh Iman dan amal soleh Maka kita menjadi Pribadi-pribadi Muslim Yang baik Yang tidak merasa lebih baik Daripada orang lain Dan ingat Manusia Kita sebagai manusia Dicintai Dirindukan Karena banyak berbagi dan memberi Bukan karena meminta Berbagilah kebaikan Di alam semesta Maka kita menjadi Pribadi-pribadi yang dirindukan Bukan hanya oleh penduduk dunia Tapi juga oleh penduduk langit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih